Nah ini soal sekarang kita bicara hubungan diplomatis kita dengan Selandia Baru gitu ya Pak. Karena kan ini kasus sudah dua berarti pilot asal Selandia Baru. Karena sebelumnya, dan sekarang juga sampai sekarang masih ditahan. Sudah sekitar 18 bulan lalu ya, pilot Susie Air, Philip Martin juga disandra-disana. Dan sampai sekarang sudah 18 bulan, masih belum ada kejelasan nih. Sejauh ini hubungan komunikasi apa nih Pak yang dibangun antara Indonesia dan Selandia Baru terkait, khususnya terkait hal ini nih, ada warganya yang disandra di sini, bahkan yang terbaru adalah ada warga Selandia Baru yang terbunuh di wilayah kita. Untuk ini nanti biar dijawab dari Kementerian Luar Negeri ya Mas ya, untuk mengenai soal hubungan antar negara, ya pasti pemerintah selalu terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak yang memiliki keinginan baik untuk memulihkan kondisi. Dan sampai sejauh ini, atau selama ini, pemerintah bekerjasama dengan pemerintah negara Selandia Baru dalam kaitan penanganan sandera yang ada di Kabupaten Duga. Nah saya ingin untuk dalam kesempatan ini juga memberikan penjelasan kepada kita. Bahwa wilayah Kabupaten Milika itu berada di Provinsi Papua Tengah, di mana lokasi kejadian penembakan pilot ini terjadi. Sementara wilayah Kabupaten Duga yang ada penyandaraan pilot Susi Air itu berada di Kabupaten Papua Pugunungan. Jaraknya itu ribuan kilometer.